Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Presiden kelima di Indonesia adalah Megawati Kalau Presiden ketiga Indonesia adalah Pak B.C.H.I. Pak Presiden Suharto Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Apa yang kamu ketahui tentang Indonesia Indonesia adalah negara kepulauan dan dilalui oleh Garis Katolik Istiwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dan budayanya Indonesia itu adalah negara yang sangatlah kaya. Dia kaya dalam bahasa, budaya, adat, pulau, dan rempah-rempah. Rumah bagi aneka sehasa, aneka suku, agama, kepercayaan, budaya, dan sumber daya alam yang melimpah dari Sabang sampai Marauke. Itulah Indonesia. Uniknya, bukan persamaan yang membuat Indonesia eksis sejak 1945 sampai sekarang. Tapi, justru perbedaan. Loh, kenapa perbedaan? Ah, pertanyaan bagus. Sekarang, coba teman-teman lihat ayah dan ibu. Apakah mereka berasal dari suku yang sama? Kebanyakan dari kita lahir dari keluarga yang berbeda-beda. Suku, bahasa, budaya, bahkan agamanya. Tapi buktinya, keluarga kita tetap saling menyayangikan. Itulah perbedaan yang aku maksud, teman. Berbeda mengajari kita untuk bertoleransi. Aku yakin deh, semua itu membuat anak Indonesia jadi yang terdepan sebagai agen perdamaian. Karena yang harus kita sayangi bukan cuma keluarga di rumah dan teman di sekolah, tapi juga tanah air kita. Banyak sekali julukan Indonesia. Ada yang bilang negara maritim, agraris, sampai kepulauan. Jauh sebelum dinamakan Indonesia, ada enam nama lainnya yang diberikan untuk tanah air kita ini. Coba cek satu persatu. Pertama, Hindia. Diciptakan oleh Herodotus, ahli ilmu sejarah asal Yunani dan terkenal sejak bangsa Portugis melakukan pelayaran. Kedua, Nederlandsi, Osindi. Sembutan oleh bangsa Belanda yang berarti wilayah jajahan Belanda. Ketiga, Insulindi, berarti pulau. Dikenalkan oleh Edward Deos Decker. Keempat, The Malay Archipelago dipopularkan oleh Alfred Russel Wallens yang artinya pulau-pulau Melayu yang menguasai lautan. Kelima, Indonesians tertulis dalam catatan George Samuel Windsor. Dan terakhir, Nusantara yang terkenal sejak abad ke-12 di Kerajaan Wajah Pahit. Indonesia juga memiliki bermacam-macam suku, bangsa, budaya, ras, dan agama. Di pulau Jawa terdapat suku Jawa, Betawi, Bawean, Tengger, Osing, Sunda, Badui, Banten, Cirebon. Di pulau Sumatera ada suku Melayu, Batak, Minangkabau, Aceh, Lampung, dan Kubu. Di pulau Kalimantan ada suku Dayak, Banjar, Kutai, Berau, dan Bajau. Di pulau Sulawesi ada suku Makassar, Bugis, Mandar, Tolaki, Minahasa, Gorontalo, dan Toraja. Di pulau Papua ada suku Papua, Dani, Bauzi, dan Asmat. Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Flores, Sumba, Sumbawa, Timor. Kepulauan Maluku ada suku Ambon, Nuwalu, Manusela, Wemale. Pulau Bali, suku Bali. Ada wilayah dan rakyat itu syarat berdirinya negara. Nah, untuk mengantur satu negara maka diperlukan seorang pemimpin. Negara kita dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan, yaitu Presiden. Saat ini, Pak Presiden Jokowi Dodo yang memimpin negara kita. Di tahun 2019, Bapak Jokowi menjadi Presiden Indonesia periode kedua. Nah, apakah teman-teman tahu siapa saja yang pernah menjadi Presiden Indonesia? Presiden yang ada di Indonesia adalah Soekarno Soeharto. Pak B.J. Habibie. Pak, apa sih yang keempat? Yang keempat aku lupa. Yang kelima Ibu Megawati. S.B.Y. dan terakhir Pak Cukum. Kita mesti tenang-tenang siap dan bersedia meneruskan perjuangan ini dengan hati yang teguh dan tetap. Setelah setahun merdeka, sudah ada beberapa Presiden Indonesia, tidak sama satu dan lainnya, tapi tetap memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Saya suka semua Presiden di Indonesia, karena mereka telah berkorban untuk bangsa Indonesia. Presiden yang paling aku suka adalah Pak Jokowi Jodoh, karena Pak Jokowi membuat fasilitas-fasilitas umum seperti jalan tol, MRT, LRT, untuk kemajuan rakyat. Pak Jokowi. Pak Presiden Jokowi telah membangun infrastruktur dan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Pak Presiden Jokowi juga sangatlah dekat kepada masyarakat dan sangat humble. Saking banyak kepulau dan wilayah di Indonesia, pasti tugas Presiden tidaklah mudah. Tugas-tugas Presiden adalah memimpin bangsa dan negara kita. Tugas-tugas Presiden adalah memikirkan solusi dari masalah-masalah yang ada di negaranya. Setahu aku, tugas Presiden adalah untuk membantu masyarakatnya untuk menjadi lebih maju dan membantu ekonomi negaranya untuk menjadi lebih baik. Presiden juga tidak bisa bekerja sendiri. Seperti kalau kita di sekolah membersiakan kelas, masih dilakukan bersama teman-teman lain, bergotong royong. Presiden dibantu oleh wakil Presiden dan Menteri-Menteri. Tidak bisa, karena tugasnya banyak, jadi harus dibantuin sama Menteri. Menurut aku, Presiden itu tidak bisa bekerja sendiri. Setelahnya tugasnya emang berat banget dan pasti membutuhkan bantuan orang lain. Menurut saya itu tidak mungkin ya. Seorang bisa mengandalkan seluruh negara yang besar seperti Indonesia ini sendiri. Karena dia harus bisa mengurus banyak sekali hal. Dia juga harus memiliki teamwork yang baik, agar bisa bekerja sama dengan orang sekitarnya, agar bisa membangun negara yang lebih baik. Teman-teman pasti tahu kan apa saja yang dilakukan Presiden saat ini, yaitu... Setelah aku, Pak Presiden Jokowi dulu telah membangun tol untuk menghubungkan Sabang hingga Merauke. Dan itu membantu para traveler untuk bisa pergi menjelajahi Indonesia dengan lebih murah dan lebih cepat. Yang sedang Presiden lakukan sekarang ini, ya mereka fokus ke bikin transportasi-transportasi umum gitu, seperti jalan tol LRT dan LMRT. Tugas yang tanggung jawab Presiden sangat berat. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk kebandingan seluruh masyarakat di Indonesia. Saya tidak mau menjadi Presiden, karena kalau saya menjadi Presiden, tugasnya banyak. Kalau aku sih sekarang nggak mau ya jadi Presiden, soalnya menurut aku susah banget. Saya tidak ingin menjadi seorang Presiden, karena menurut saya menjadi seorang Presiden harus memiliki tanggung jawab yang sangat banyak dan besar. Cita-citanya saya kepingin menjadi seorang ilmuwan. Dan cita-cita saya adalah untuk menjadi businesswoman. Mau menjadi Presiden atau tidak adalah pilihan. Jika cita-cita kita di kemudian hari ingin menjadi peneliti, musisi, guru, atau dokter, dan youtuber, perjuangkanlah. Tapi ingat, tetap mengharumkan nama Indonesia ya teman, dengan ilmu dan prestasi, karena disinilah kita lahir, tinggal dan dibesarkan. Minika tunggal Ika, begitulah semboyan yang tertulis di lamba kaki burung Garuda. Yang artinya berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan. Walaupun berbeda, tidak membuat Indonesia menjadi terpecah belah. Tetap harmonis dalam persatuan dan kesatuan keragaman tanah air kita. Seperti semboyan kita, berbeda suku dan budaya, tapi tetap satu, Indonesia. Ya kan teman? Nah, lalu apa arti dari burung Garuda yang biasa kita lihat terpanjang di tembok sekolah? Saya tahu lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia itu burung Garuda. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Ya, sebagai dasar negara, berarti contoh panutan yang kita ikuti sebelum melakukan sesuatu. Sama seperti hal baik yang diajarkan mama dan papa di rumah dan di sekolah. Lima lambang Pancasila, ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Di negara kita juga saling menghargai perayaan hari-hari besar, tiap-tiap kepercayaan. Seperti lebaran, inglek, waisak, natal, dan nyepi. Kita tidak boleh mengganggu orang ibadah sesuai sila ke-satu, ketuhanan yang maha Esa. Kita harus rukun dan tidak boleh bertengkar satu sama lain adalah contoh dari sila ke-tiga. Kalau ada masalah atau beda pendapat, pasti ada musyawara di sekolah, di kantor, RT, dan RW. Kalau di rumah, teman-teman juga memberitahu ayah dan ibukan kalau ada sesuatu yang kurang setuju dan bicarakan jalan keluarnya atau berdiskusi. Kalau kita berbicara tentang bagi sama rata, artinya kita melakukan sila kelima, yaitu adil. Kalau punya adik atau saudara, kita harus berbagi. Begitu juga dengan teman atau sesama. Adil juga pada kewajiban dan hak kita. Jangan hanya mau mendapat hadiah, tapi tidak mau melakukan apa-apa. Wajiban kita sebagai anak-anak yang belajar, ribadah, membantu ayah dan ibu di rumah, menghormati dan menghargai anggota keluarga, juga orang yang lebih tua, serta wajib menjaga kebersihan. Sedangkan hak kita itu bermain, mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu, mendapatkan pengajaran, mendapatkan fasilitas yang bisa digunakan. Budaya kita juga kental akan semangat gotong royong. Nah, semangat ini ada pada sila kelima juga. Teman pasti ingatkan kalau di sekolah selalu melakukan kegiatan bersih-bersih. Di rumah juga kalau sedang bersama keluarga, pasti bareng-bareng membersihkan rumah. Teman, begitu indah kan? Keselarasan antara dasar negara kita, Pancasila dan negeri Indonesia yang kaya akan budaya. Ada bermacam-macam bahasa seperti data kementerian pendidikan dan budaya. Di Sumatera ada 26 bahasa, Jawa dan Bali ada 10 bahasa. Di Kalimantan ada 58 bahasa, Sulawesi ada 62 bahasa, dan Papua ada 428 bahasa. Nusa Tenggara Barat atau biasa disebut NTB ada 11 bahasa, Nusa Tenggara Timur NTT ada 72 bahasa. Maluku ada 80 bahasa. Dari bermacam-macam bahasa, kita disatukan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Meskipun kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tapi jangan lupakan bahasa ibu kita ya, bahasa daerah. Merah, putih, itu arti dari kaligrafi yang kutulis. Sama seperti warna bendera Indonesia, merah putih. Arti dari bendera Indonesia adalah, merah yaitu berani dan putih suci. Bendera adalah lambang negara. Setiap negara pasti punya bendera sebagai simbol atau ciri khas. Kalau di Indonesia, kita mengadakan upacara bendera setiap hari Senin. Tapi karena pandemi, sekarang kita tidak lagi melakukan upacara di sekolah. Kangen kan? Saat aku SD, aku pernah menjadi seorang pas kibrah. Seingat aku, petugas upacara yang ada di sekolah, ada yang pengibar bendera, terus pembina upacara, pemimpin upacara, protokol upacara, dirigen, membaca undang-undang, membaca doa, kadang juga ada. Setiap 17 Agustus, bendera merah putih juga dikibarkan di istana negara. Presiden dan para menteri mengadakan upacara bendera. 17 Agustus itu adalah hari pemberdekaan Indonesia. Karena saat itu, Indonesia telah merdeka. Dan saat itu juga, Pak Soekarno dan teman-temannya telah menaikkan bendera merah putih dan juga telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Secara aku merayakan 17 Agustus kemarin, aku ada upacara juga, tapi lewat Zoom. Jadi aku collab dengan orang lain di luar gitu, tapi sekarang di online aja. Jumlah Agustus tahun empat lina, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Kita tetap sedia, tetap sedia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita juga punya lagu kebangsaan yang biasa dinyanyikan untuk mengering. Ini pengibaran bendera merah putih, ya kan? Teman-teman pasti hafalkan lagu Indonesia Raya. Lagu yang dinyanyikan di sekolah saat 17 Agustus atau saat acara besar Indonesia seperti ASEAN Games dan SEA Games. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah daraku. Disanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersaruh, Indonesia bersatu. Hiduplah tanah airku, hiduplah negeriku, bangsa ku, rakyat ku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya Banyak sekali sejarah yang ada di sekeliling kita. Tapi kadang kita sering lupa. Padahal banyak loh tempat bersejarah yang asik dikunjungi seperti museum. Dari koleksi peninggalan zaman kerajaan sampai lukisan wajah para pahlawan, semuanya bisa dengan mudah kita temukan di sana. Beruntung deh, kita bisa hidup di zaman sekarang. Kalau malas pergi ke museum pun, kita bisa klik WhatsApp museum. Jadi tidak ada alasan ya buat malas belajar sejarah Indonesia. Karena itu pentingnya belajar sejarah, supaya kita ingat cerita negeri kita ya teman. Penting, jadi lebih tahu tentang negara sendiri. Menurut aku belajar sejarah itu penting juga, karena ya kita harus tahu gitu sejarah-sejarah yang ada di negara kita. Sekarang kita memang masih kecil teman. Tapi jangan lupa semangat kita harus lebih besar untuk terus belajar mencintai Indonesia yang beragam. Harapan saya untuk Indonesia adalah menemukan barang yang baru dan juga menamakan itu Indonesia Iyum. Kalau saya ketemu di Indonesia ya, jadi Indonesia bisa maju. Harapan aku untuk Indonesia adalah Indonesia bisa semakin maju dan warga-warga Indonesia juga semakin pintar. Kemanapun kita pergi, jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa bawa jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, itu pesan Bung Karno. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!